Kesehatan hewan perbatasan pantau ternak ayam di Entikong dan Sekayam untuk memastikan aman dari ancaman flu burung. Perternak juga diminta untuk menjaga kebersihan kandang serta melakukan biosekurity dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Perbatasan masih rawat terhadap ancaman flu burung, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Sebagai bentuk antisipasi petugas kesehatan hewan di perbatasan intensif membantau peternak ayam petelur dan pedaging. Petugas Kesuan Sekayam, Adi Waluyo mengungkapkan, untuk di Kecamatan Sekayam dan Entikong sampai saat ini belum ditemukan adanya kasus flu burung, namun potensi tersebut ada. Di Kecamatan Sekayam, kurang lebih 10 peternak ayam potong dan 5 peternak ayam petelur setiap pekan dilakukan pembantauan dan pengawasan terkait kondisi ternak ayam itu. Jika ada yang mengalami gejala sakit, ayam langsung dilakukan pemindahan dari kandang yang sehat. Selain itu juga diberikan vitamin untuk menjaga kesehatan ternak ayam, bahwa itu jenis petelur maupun pedaging. flu burung tidak menyebar sampai ke daerah kita dan kita juga selalu antisipasi kita cek ke kandang-kandang peternak supaya penyakit pembantauan tersebut dapat dicegah dengan lebih baik. Petugas Kesuan Sekayam, Edi Waluyo mengatakan, kelompok tani khususnya peternak ayam petelur dan pedaging di perbatasan masih aman dari flu burung. Namun peternak diminta menjaga kebersihan lingkungan dan kandang ayam. Terima kasih telah menonton!